Oke guys kali ini gue bakal buat konten review ya yang biasanya gue konten gue itu lebih seringnya podcast atau konten-konten ngobrol ya kan dan gue bakal review gadget yang kali ini gue pakai buat konten bareng sama nao production juga ya kan yaitu kamera kamera Pocket Vimipal 2 kamera Pocket yang udah ada tabisir gimbalnya kan Oke gimana spesifikasinya terbentuknya gimana Oke gua bakal review Oke ini bentuknya sih kamera Pocket Vimipal 2 ya kan ini bentuknya nih bodinya nih disini juga ada tombol on-off yang membuat pasti nyalain dengan kamera ini ini terus disini juga berfungsi sebagai tombol record ya di sini juga ada analog dengan yang berfungsi untuk ngerahin kamera secara manual kan BK kanan kiri atas bawah terus kita lanjut ke bagian bawah ada untuk kabel chargernya nih ya kan di sini lubang kabel carinya udah menggunakan port yang dengan tipe C dengan pot seperti Android yang sekarang ya terus juga ada lubang buat lu taruh di tripod ataupun monopod dengan nah kita lanjut ke body yang lainnya letak memory card dengan buat naru memory card terus disini juga ada buat naruh kabel Jack dengan kabel Jack ukurannya udah 3,5 mm meter ukurannya ya untuk kabel Jack tersebut buat rekaman juga bisa akan terus kita juga bisa udah ada buat juga intro audio ya kan di bagian bawahnya ini nah oke oke untuk di spesifikasi kamera Pocket Vimipal 2 ini kameranya udah menggunakan image sensor 1 per 2,6 inch sama sensor ya kan terus view ke Angel nya itu udah maksimal 128 derajat dengan equivalent vokalnya itu udah di 14 mm apa ternyata f2.4 ikan terus untuk iso sendiri itu minimanya dari 100 maksimal itu 3200 dengan baik untuk pengambilan gambar foto ataupun videonya ya kan untuk saturnya sendiri udah sepert 8000 image misalnya itu udah 12MP dengan resolusinya maksimalnya 4k 30fps slow motion sendiri udah sampai dengan empat kali ya kan terus digital zoomnya maksimal dengan tiga kali nah untuk bagian kamera stabilizer nya itu udah menggunakan 3-axis gimbal stabilizer jadi pada saat kalian mengambil video pada saat objeknya bergerak itu udah cukup stabil ya untuk pengambilan hasil gambarnya ya kan tadi gue bilang itu kan udah include juga internal audio nah di internal audio ini udah noise reduction jadi cukup mengurangi suara bising yang pada saat beli kalian tag video yang kalian tag ya terus untuk baterainya sendiri ini kapasitasnya udah 2600 mh kan dengan durasi record di resolusi 4k itu bisa sampai dengan 308 menit nah itu aja untuk fitur-fiturnya ya atau spesifikasinya yang tadi gue coba jelasin kali ini gua bakal eh ngasih beberapa hasil video yang gua coba ambil dari eh beberapa resolusi nah ini dia selamat menikmati selamat menikmati salat menikmati selamat menikmati hemat Nah itu dia dari berbagai hasil video yang gue coba ambil dari berbagai resolusi Cukup sekian review kali ini di kamera pocket filmipamp 2 Gue bakal bahas lagi untuk konten review selanjutnya Buat yang kalian mau diskusi silahkan di kolom komentar Thank you banget buat semuanya And see you next video guys